selamat menikmati dengan berbagai cara ada terkadang keajaiban itu datang dengan sendirinya ada terkadang mesti diusahakan yang datang dengan sendirinya itu karunia karunia anugerah anugerah kadang ada tuh jadi kita bisa terbuka melihat sesuatu atau merasakan sesuatu atau jadi lebih peka pirasatnya lebih kuat lebih tajam keajaiban itu banyak ya keajaiban itu ada yang dari karunia ada yang memang diusahakan dan semuanya tetap karunia yang diusahakan pun adalah karunia juga anugerah ada yang diusahakan tuh ada berbagai cara ya ada dengan cara mengurangi tidur ada tapi mengurangi tidur tuh bukan bukan melamun bukan bukan melamun ya ada dengan cara berpuasa berpuasa ada ya dengan cara berpuasa tuh jadi berbagai macam keajaiban itu bisa datang dengan diusahakan ada yang dengan cara belajar ya dengan cara belajar mempelajari berbagai hal daripada ilmu pengetahuan mempelajari memetik hikmah dari berbagai pengalaman jadi berbagai hal bisa jadi keajaiban itu datang nah semoga saja jadi aklel ini ada bagiannya untuk mendapatkan itu dan memang mungkin bisa jadi ada karena semangat zodiac leo ini kuat ya kan berelemen api zodiac leo tuh berelemen api jadi kuat perjuangannya tuh kuat jika ingin mendapatkan sesuatu mungkin begitu mungkin ya bisa melihat yang aneh-aneh tuh atau bisa lebih peka ya merasakan atau lebih berempati itu juga bisa jadi keajaiban ya ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain kemudian kita dicenderungkan hatinya untuk menolong ya itu pun sama karunia ya dari keajaiban muncul ketika tergerak hati untuk membantu untuk menolong itu sama juga jadi ada bagian semoga ya jadi aku dan itu bisa terjadi kapanpun ya ada yang disadari ada yang tidak ada yang tidak menyadarinya jadi ada dengan cara olah batin olah batin ada ya olah batin untuk mendapatkan keajaiban itu diantara olah batin itu kan kurang tidur apa mengurangi tidur ada yang dengan banyak berpikir ya tapi bukan berpikir yang macam-macam tapi memetik hikmah itu mengambil pelajaran dari suatu pengalaman ada yang begitu istilahnya yang semula gaib bisa jadi tampak bisa jadi tampak gitu ini bagi Zodiak Leo yang mencari keajaiban terkadang begitu mungkin ada diantara Zodiak Leo ada yang misalkan dari doa leluhurnya ya ada ada saja leluhurnya selalu mendoakan mungkin yang terbaik untuk anak cucunya kekayaan itu bisa didapat dari doa leluhur bisa bisa mungkin dari doa leluhur jadi jangan sampai kita meremehkan doa dari para leluhur doa keruhun keruhun doa orang tua bisa kan tentu saja doa orang tua doa teman kerabat yang jauh atau yang dekat kan bisa bisa makanya itu perlu minta doa itu begitu perlu meminta doa yang pergi mau gimana mau berusaha mau bekerja ya mau berdagang tuh minta doa kan mau belajar mencari ilmu mau belajar mencari ilmu itu minta doa jadi disitu diharapkan ada berkahnya kekayaan yang berkah itu tidak membuat pusing tidak membuat kuat tetapi justru membuat lapang membuat kita makin bisa dermawan makin bisa memberi kalau kekayaan yang membuat pusing 7 keliling itu mungkin kurang ya kira-kira begitu kira-kira yang saya ketahui yang saya ketahui ya oke sehat selalu untuk tetap tetap semangat terima terima kasih Terima kasih.